. Mantan Gubernur NTT, Dr. Andus Franz Leburaya dikabarkan meninggal dunia di RS Sanglah Bali, Minggu 19 Desember 2021, pukul 12.30 Wita. Jenazah mantan Gubernur NTT, Dr. Andus Franz Leburaya tiba di kota Kupang, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Jenazah pria yang menjabat Gubernur NTT selama dua periode itu, tiba di Bandara Internasional L. Tari Kupang pukul 13.00 Wita. Kedatangan jenazah politikus senior PDIP NTT itu, disambut oleh Pemprov NTT, pengurus DPD-PDIP NTT, dan keluarga besar Lamaholot, serta mantan Wakil Gubernur NTT, juga tokoh-tokoh masyarakat. Dengan isak tangis yang tidak terbendung. Diketahui, mendiang Franz Leburaya merupakan sesepuh masyarakat suku Lamaholot. Dr. Andus Franz Leburaya lahir di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur tanggal 18 Mei tahun 1960. Dr. Andus Franz Leburaya adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur sejak 2008 hingga 2018. Ia terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur menggantikan Piet Atalo. Sebelumnya, beliau merupakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2003 hingga 2008 yang berpasangan dengan Piet Atalo, yang terpilih melalui sidang DPRD Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003. Saat menjadi Gubernur NTT, Dr. Andus Franz Leburaya banyak melakukan gebrakan yang pro-rakyat, dengan spirit anggur merah, anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Kala itu Dr. Andus Franz Leburaya meningkatkan perekonomian NTT. Sesuai jadwal, jenazah Dr. Andus Franz Leburaya akan diberangkatkan ke tempat kelahirannya di Adonara untuk dimakamkan besok, selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Doa kami masyarakat NTT menyertaimu selalu.